selamat menikmati buat objek lebih presisi antara objek 1 dengan objek yang lainnya nah bagaimana cara kerjanya dan bagaimana cara mengaktifkannya langsung saja kita ke video tutorialnya nah sebelum kita menggunakan fitur ini teman-teman silahkan di download dulu di versi yang terbarunya yaitu versi 1.2 walaupun ini masih dalam versi beta teman-teman ya nah disini di developernya melakukan update lagi satu hari yang lalu kemarin teman-teman ya yaitu dengan ditambahkannya angka diantara objek 1 dengan objek yang lainnya silahkan teman-teman ya di klik linknya di bagian deskripsi sudah saya sertakan nah jika teman-teman sudah pergi ke halamannya silahkan di download ya di bagian titik 3 ini kita klik lalu kita download bagian app image nya teman-teman ya nah kalau sudah download ya hasilnya akan seperti ini ya kita pergi ke filenya namanya artifact ya kita klik dua kali kemudian disini kita klik lagi teman-teman ya kita tunggu sebentar nah maka tampilannya akan seperti ini yaitu versi development ya development ya jadi dalam masa pengembangannya langsung saja kita klik new document ya nah untuk mengaktifkan fitur dari smart grid tadi teman-teman kita pergi ke bagian view dulu ya kita lihat kalau misalnya teman-teman menggunakan mode white ya disini maka menu nya berada di sebelah kanan ya titik 3 seperti ini kita klik lalu disini ada alignment kita klik lalu kita klik lagi segitiga kita pilih self alignment ya nah disini kita akan coba ya menggunakan rectangle tool ya kita gunakan seperti ini kita buat lagi nah disini kita lihat teman-teman ya ada garisnya ya garis bantunya nah di versi terbaru ini ya sudah ada angka yang menunjukkan diantara jarak kedua objek tadi kalau masih 2-3 hari yang lalu masih belum ada teman-teman ya berarti sudah melakukan update terbarunya di baru 1 hari yang lalu ya kemudian kita akan coba kalau misalnya teman-teman di bagian custom disini maka untuk mengaktifkannya dia sudah pergi ke atas di bagian sini kalau di versi sebelumnya ya untuk menu ini hanya sampai di batas seperti ini teman-teman ya nah kalau kita sudah gunakan yang terbaru maka ada 3 tambahan menu baru di bagian atas disini ya nah kalau teman-teman masih menggunakan default ini ya sama caranya tetap disini teman-teman di bagian sebelah kanan kita klik segitiga ini kemudian disini ada 2 menu pilihannya ya silahkan teman-teman aktifkan saja kemudian kita akan coba menggunakan lingkaran disini apakah bekerja nah ya maka ini sangat membantu teman-teman untuk membuat sebuah terutama membuat web design ya landing page seperti ini nah alhamdulillah sekali teman-teman ya Inkscape selalu melakukan pengembangan-pengembangan server yang luar biasa ya hampir mendandingi dari software Adobe Illustrator ya nah baik semungkin sampai disini dulu teman-teman ya video singkat ini semoga bisa memotivasi teman-teman untuk selalu menggunakan Inkscape dan saya Hendra mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh